Terima kasih telah menonton Pertama, pakai pakaian yang rapi Peraturan kedua, jangan beribadah sambil bobo Peraturan ketiga, jangan sambil makan Kasih Yesus indah-indah, oh indah Kasih Yesus indah-indah, oh indah Peraturan nomor empat, jangan sambil main Nah anak-anak sudah dengarkan empat peraturan yang Laosofen-Pen berikan Yang pertama, pakai pakaian yang rapi Yang kedua, jangan beribadah sambil bobo Yang ketiga, jangan beribadah sambil makan Yang keempat, jangan beribadah sambil main Kalau anak-anak sudah dengar peraturannya Dan mari sama-sama kita lakukan Yuk kita siapkan hati kita untuk ikut ibadah sekolah minggu pagi ini Selamat beribadah semua Halo Masa tercetia Masa tercetia Senang berjumpa dengan Masa Eh ada anak-anak Halo anak-anak Halo anak-anak Siapa hari ini happy? Masa juga hari ini happy Kalau kita lagi happy gini gimana kalau kita memuji Tuhan? Iya Yuk kita muji Tuhan Muji Tuhan apa ya Rasulia ya? Mari kita bersukaria Kita berdiri ya Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia Kita berpungguh jadi satu Puji Tuhan semesta itu Haleluya Tepuk tangan wajah berseri Lupakanlah hati yang sedih Bukankah Yesus Tepuk tangan wajah berseri Tepuk tangan wajah berseri Rupakanlah hati yang sedih Tepuk tangan wajah berseri Bukankah Yesus Tepuk tangan wajah berseri Bukankah Yesus Berikan kita Mari kita bersukaria Anak-anak masih berdiri enggak ya? Keliatan enggak lo selia? Enggak sih? Enggak ya, kita enggak bisa lihat. Tapi ada lo yang bisa lihat. Siapa ya lo selia? Siapa ya? Uh, Tuhan. Tuhan Yesus kan hebat. Dia maha kuasa, dia maha melihat. Dia juga kuat dan perkasa. Anak-anak, udah berdiri nih. Yakit. Ya, mudah ya. Kita siap, si Tuhan lagi lo selia. Menyanyikan lagu Alahku Besar, Kuat dan Perkasa. Pakai gerakan ya. Alahku Besar, Kuat dan Perkasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Alahku Besar, Kuat dan Perkasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada yang mustahil baginya. Alahku Besar, Kuat dan Perkasa. Alahku Besar, Dia maha Besar. Semua gunung miliknya, sungai miliknya, bintang ciptaannya miliknya. Saya juga milik Besar. Anak-anak juga sama. Iya. Maksud, karena kita punya Alah yang maha besar, Alah yang kuat, Alah yang perkasa. Alahku Besar, kita mau dong mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mau dong. Oh iya. Nah kita mengenal Tuhan melalui apa yuk? Melalui ciptaan Tuhan. Melalui apa lagi ya, Mas? Alta. Alkitab. Nah, Alkitab. Cerita tentang Tuhan Yesus, tentang Allah kita ada di sana semua. Alkitab-alkitab bukunya Tuhan. Alkitab-alkitab bukunya Tuhan, Alkitab-alkitab bukunya Tuhan. Alkitab-alkitab bukunya Tuhan, Alkitab-alkitab bukunya Tuhan. Alkitab-alkitab bukunya Tuhan. Cia-cia anak-anak masih berdiri. Masih berdiri. Masih berdiri. Ya, biar ngepegal duduk. Yuk, kita tutup ya. Kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Kembali kita nyanyikan albini sekali lagi ya. Alkitab-alkitab. Alkitab, Alkitab, punya Tuhan Alkitab, Alkitab, kesayangan Alkitab, Alkitab, punya Tuhan Alkitab, Alkitab, kesayangan Kesayangan, kesayangan Kita sudah siapkan Alkitab, kita berdoa dengan Tuhan Tuhan, terima kasih hari ini kami mau mengenal Tuhan melalui Alkitab Melalui cerita firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan tolong kami mendengarkan dengan baik Menyimak dengan baik Dan Tuhan juga tolong lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Lause liat, lause cacahan Ayo anak-anak Mau jalan-jalan lah, aku kan udah siap, lihat dong panggara Lause, ga salah Emang kenapa? Udah cantik kan? Udah siap ke panggaraan? Tapi lause sebaiknya dicermin aja dan ga boleh kemana Ini ga bisa berkilat Lause, 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 lause Emang belum selesai? Belum Belum selesai gitu? Kan aku udah bosan ke rumah Ga bisa berkilat Sabar Ini udah cakep begini, masa ga boleh sih? Cakep Tapi lause udah gitu ga pake masker lagi Aduh, ini kok dekat-dekatan sih Ada puluh Ada di tas Ya tapi begitu keluar rumah pake masker dan ga usah Jangan ditaruh di inter Jadi aku ga boleh jalan-jalan Ga boleh dulu Ga boleh pergi-pergi Ga boleh holiday Ha? Laksu pergi juga cegat polisi loh Padahal aku udah pengen main di pantai, di panggandaran Ga boleh Main di pekarangan aja ya? Udah kalo gitu aku cerita aja lah ya sama anak-anak ya Ya iya Apa ya biar lause lobenya ceritain Udah aku cerita aja deh Buka dong Buka lah biar tau Amin Cantik Ya boleh Bawain juga ini? Aku ke panggandaran ya lause baga Ga ada Oh jadi kebalik Hai anak-anak Aku ga boleh jalan-jalan sama lause dia sama lause cia-cia Katanya masih corona jadi harus di rumah aja Ya udah lah ya Karena ga boleh jalan-jalan Lalu sen-sen cerita aja deh sama kalian Tapi ngomong-ngomong Siapa yang disini suka jalan-jalan? Sebelum corona suka jalan-jalan Haa semua suka jalan-jalan Siapa yang suka ke panggandaran? Semua pernah ke panggandaran Ada yang belum pernah ke panggandaran? Ada? Wah pasti semua udah pernah ke panggandaran Walaupun hanya sekali pasti pernah Karena panggandaran ga terlalu jauh dari tempat kita Hmm ada yang pernah ke Bali? Ada? Ada? Ada ya Oh sovan-sovan juga pernah ke Bali Hmm ada yang pernah ke Singapur? Ada ga? Ada yang pernah ada yang belum Gak apa-apa ya Nanti setelah corona berakhir kita jalan-jalan ke Singapur nabung dulu sekarang Ada yang pernah ke Jepang? Ah ada Ada yang pernah ada juga yang belum Oh sovan-sovan juga belum pernah ke Jepang Nanti kita nabung yang banyak lalu kita jalan-jalan kita main ke Jepang Kalau gitu ada yang pernah ke Afrika? Hah Afrika? Tau ga Afrika dimana? Tau ga? Aku juga ga tau Afrika dimana Karena aku juga belum pernah kesana Tapi ada seorang bapak yang pernah kesana Namanya bapak David Livingstone Eh ngapain ya dia kesana? Jalan-jalan kah? Holiday kah? Atau hanya sekedar jalan shopping-shopping disana? Eh mau shopping apa di Afrika ya? Kan banyaknya binatang ya kayaknya Hmm engga Semuanya engga Engga jalan-jalan Engga juga holiday Engga juga rekreasi Bapak David Bapak David ke Afrika Karena dia mau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Afrika Tepatnya di kota Bekuana namanya di Afrika sana Nah Bapak David kesitu menjadi seorang misionaris Misionaris itu orang yang pergi dari kotanya menuju ke kota lain Ke negara lain untuk menjadi untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang disitu Nah Bapak David ini ke Bekuana di Afrika untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus Untuk membagikan kabar tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Afrika Dia punya satu teman Nama temannya itu Mebawe Temannya itu orang Afrika Tapi dia sudah Kristen Dia sudah percaya Yesus Karena itu dia kemana-mana Bapak David pergi Dia menemani Satu kali Bapak David ini dan Mebawe dipanggil oleh kepala suku Sekele namanya Itu kepala suku yang paling berkuasa di Bekuana Dia orang nomor satu di Bekuana Wah waktu Bapak David dipanggil dia senang sekali Akhirnya orang yang paling berkuasa di Bekuana itu memanggil dia Ngomong-ngomong kepala suku ini belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus Sebelum berangkat Bapak David dan Mebawe berdoa dulu sama Tuhan Yesus Tuhan kami mau bertemu kepala suku Sekele Tuhan tolong biarlah kepala suku boleh mendengarkan tentang Tuhan Yesus hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selesai berdoa Bapak David dan temannya pergi menuju ke tempat kepala suku berada Waktu mereka sampai di tempat kediaman kepala suku mereka langsung berkata begini Hidup Sekele gajah hebat dari Bekuana Hidup Sekele raja hebat dari Bekuana Tapi Sekele tidak menjawab salam itu Dia cuma duduk diam berfikir sedih galau Ada apa ya dengan dia? Lalu dia bilang begini Hei dokter kulit putih Aku memanggil kamu kesini bukan tanpa maksud Anak perempuanku satu-satunya sedang sakit Aku tidak tahu cara mengobatinya Tapi kata orang-orang Kamu bisa mengobati orang yang sakit Dan orang itu akan sembuh Lalu David bilang begini Bapak David bilang Bukan aku Iya Sekele Tapi Allah yang akan menyembuhkan anakmu Bukan aku yang bisa menyembuhkan anakmu Tapi Allah yang bisa menyembuhkan anakmu Ngomong-ngomong selain misionaris Bapak David ini ternyata seorang dokter anak-anak Jadi dengan bekal dia sebagai dokter Dia pergi baik mengobati pasien Sekalian dia memberitakan tentang sirman Tuhan Nah waktu Bapak David disana tiba-tiba ada seorang yang datang Wah kira-kira siapa ya orang itu? Ternyata orang itu adalah dukun paling besar di Bekuana Waktu dia lihat Bapak David Dia lihat dengan tatapan yang sangat sinis Dia benci sekali lihat Bapak David Dia mulai mondar-mandir Sambil mulutnya komat kami Lagi baca mantra rupanya Lalu dia bilang begini sama kepala suku Sekele Jangan biarkan orang kulit putih ini mengobati anakmu Aku bisa mengobati anakmu Kalau sampai orang kulit putih ini yang mengobati anakmu Maka anakmu akan mati Dia bilang gitu Jangan biarkan setan ini Dia bilang Bapak David setan Jangan biarkan setan ini mengobati anakmu Tapi aku akan mengobati anakmu Karena kalau anakmu dipegang oleh setan ini Anakmu akan mati Waktu dengar itu Kepala suku Sekele Langsung diem Berfikir Aduh Tapi dia sudah mengulatkan tekadnya Untuk meminta Bapak David yang mengobati anaknya Lalu dia bilang begini Dokter kulit putih Ayo ikutlah aku Aku akan menunjukkan dimana anakku Sedang berbaring Lalu David dan Mebawe Pergi bersama dengan kepala suku Ke sebuah ruangan Disana mereka melihat Ada seorang anak perempuan Yang sedang meringis kesakitan Sambil pegang perutnya Disitu ada mamanya Dan ada inang pengasuhnya Ada susternya Ada susnya Yang menemani dia Dia kesakitan Dia nangis Mama sakit Mama sakit Aku gak tahan Lalu Bapak David Pelan-pelan mendekati anak itu Dia bilang Tuan Putri Apa yang sakit Lalu anak itu cuman pegang perutnya Bapak David pereksa Pegang badannya Aduh panas Pegang perutnya Wah anak itu menjerit-jerit kesakitan Lalu Bapak David bilang begini Sama kepala suku sekele Kepala suku Anakmu terkena radang infeksi Usus buntu Dan dia harus segera dioperasi Karena Kalau tidak dioperasi Maka anak ini bisa mati Kepala suku sekele bingung Operasi Apa itu operasi Akhirnya Bapak David menjelaskan Operasi itu Perut anak Aku akan memakai pisau ini Yang menunjukkan pisau Untuk menyayat perut anakmu Lalu Aku akan mengangkat ususnya Yang sudah mengbusuk Dan hampir pecah ini Setelah itu Aku akan menutup kembali Perut anakmu dengan jarum dan benang ini Tapi kan Kalau dibelah Dia akan kesakitan Tenang Aku akan memberikan obat Supaya anakmu Tertidur Dan tidak merasakan sakit Lalu Kepala suku berpikir sebentar Kalau misalnya tidak dilakukan operasi itu Apa yang terjadi? Anakmu akan mati Wah dengan pertimbangan yang berat sekali Akhirnya Bapak Kepala suku ini bilang kepada Bapak David Oke Aku mengizinkan anakku Untuk kamu operasi Tapi awas Jangan sampai anakku mati Karena kalau anakku mati Maka kamu pun akan aku buku mati Waktu mendengar itu Bapak David Takut Tapi dia percaya kepada Tuhan Akhirnya kepala suku Mamanya Tuan Putri ini Dan inang pengasuhnya keluar Lalu 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 Bapak David dan Bebawe Berdoa kepada Tuhan Mereka bilang begini Tuhan Kami memohon hikmat darimu Untuk mengoperasi anak ini Kami mohon Supaya operasinya boleh berjalan dengan baik Dan anak ini bisa sembuh Sehingga Kepala suku Sekele Bisa melihat Siapakah Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Setelah berdoa Bapak David Menyiapkan seluruh Peralatan operasinya Pisau-pisaunya dia Panaskan dulu Dia air mendidih Dia sterilkan dulu Lalu dia memberikan obat Kepada Tuhan Putri itu Supaya dia tertidur Setelah Tuhan Putri itu tertidur Dia mulai membelah perut Sang Tuhan Putri Waktu dia lihat Ah untung Hampir saja pecah Dia bilang sama Mewalwe Tuhan menolong kita Dia angkat Selesai Setelah operasi itu Dia tutup kembali perut Tuhan Putri Lalu dia keluar Menemui Kepala Suku Sekele Dia bilang begini Kepala Suku Jangan khawatir Anakmu Sudah selamat Sekarang dia tertidur sebentar Dan dia akan segera bangun Malam itu Anak-anak David dan Mewalwe Tidur di rumah Kepala Suku Menjaga sang anak perempuan ini Dan besok paginya Ketika mereka bangun Mereka menemukan Anak perempuan ini pun sudah bangun Dan sudah bisa tersenyum Lalu Waktu Kepala Suku ini melihat Anaknya sudah sehat Sudah mulai pulih Sudah gak kesakitan lagi Seperti kemarin-kemarin Sudah gak nangis lagi Sekarang sudah bisa tersenyum Kepala Suku ini bilang begini Sama Bapak David Dokter Kulit Putih Tolong ceritakan Kepadamu Tentang Tuhan Tolong ceritakan Kepadaku Tentang Tuhan Wah Bapak David Senang sekali Hari itu Dia menceritakan kepada Kepala Suku Sekele Tentang Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang mati Tuhan Yesus yang mati Untuk menembus semua dosa-dosa manusia Termasuk dosa Kepala Suku Dosa keluarganya Tuhan Yesus yang bukan hanya mati Tapi dia juga bangkit Di hari yang ketiga Bapak David menceritakan itu Kepada Kepala Suku Dan hari itu anak-anak Kepala Suku Sekele Dan keluarganya Percaya Kepada Yesus Mereka dibaptis Mereka menerima Yesus Dan mereka dibaptis Dan sejak hari itu Kepala Suku Sekele Menjadi orang Yang memberitakan Tentang Tuhan Yesus Kepada sukunya di Bekuana Dia menjadi misionaris Buat sukunya Dia menjadi pencerita Tentang Tuhan Yesus Buat sukunya Luar biasa bukan Anak-anak cerita ini Bukan cerita Kayalan Roso Fen Fen Bukan cuma sekedar cerita Tapi ini adalah Kisah nyata Yang betul-betul Dialami oleh Bapak David Di tahun 1800 Bapak David ke Afrika Untuk memberitakan Tentang Tuhan Yesus Kepada Kepala Suku Sekele Anak-anak Hari ini mungkin kau bertanya Kalau Tuhan Yesus Bisa menyembuhkan Anak dari Kepala Suku Sekele Apakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Orang-orang yang juga hari ini sakit Mungkin Karena virus Corona Jawaban Roso Fen Fen Adalah bisa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Seperti Tuhan Yesus Memakai Bapak David Untuk menyembuhkan Anak Kepala Suku Tuhan Yesus juga bisa Pakai dokter Pakai suster Pakai tenaga medis Untuk menyembuhkan Mereka-mereka Yang hari ini Terjangkit Virus Corona Atau mungkin Ada sodara kita Ada kenalan kita Yang sakit Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Tapi Ada kalanya Tuhan Yesus tidak menjawab doa Ada kalanya Tuhan Yesus tidak menyembuhkan Loh kenapa lause Bukankah Tuhan Yesus berkuasa Karena Ada rencana Tuhan Yesus yang lebih indah Di balik itu Ketika dia tidak menyembuhkan seseorang Karena Tuhan Yesus punya rencana yang indah Ada juga lause Kami sudah berdoa Kami sudah minta tolong Tapi Orang itu tidak sembuh Malah orang itu Meninggal dunia Kan Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan Betul Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan Tapi ada waktu-waktu tertentu Tuhan Yesus Membiarkan orang yang kesakitan itu Untuk pulang ke rumah Bapak Supaya dia tidak kesakitan lagi Supaya dia bisa bersuka cita Bersama dengan Bapak Bapak di surga Anak-anak Kita memang tidak pernah Memahami dan Mengerti rencana Tuhan Di dalam kehidupan setiap manusia Ada orang-orang yang Tuhan sembuhkan Tapi ada-ada orang-orang yang Tuhan biarkan Tetap mengalami sakit penyakit Tapi di balik itu semua Tuhan bisa pakai Untuk kemuliaan namanya Orang itu bisa menyaksikan tentang Tuhan Yesus Lewat sakitnya Ada juga orang-orang yang dipanggil Tuhan pulang Di dalam kesakitannya Tapi itu untuk melepaskan mereka Dari segala sakit penyakit Ingat Kita hanya alat Kita hanya bisa berdoa meminta kepada Tuhan Tapi Tuhan yang menjawab setiap doa kita Anak-anak kalau hari ini Kita melihat banyak orang yang sakit Kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan Memohon dia menyembuhkan mereka Kita tidak bisa melakukan banyak hal Kita cuma bisa berdoa seperti Bapak David kepada Tuhan Meminta Tuhan menyembuhkan orang-orang itu Selebihnya Tuhan yang akan bekerja Mari kita tutup mata Kita lipat tangan Kita berdoa Tuhan yang baik Tuhan yang berkuasa Tuhan yang menciptakan kami Dan menjaga kami Kami sungguh bersyukur Karena punya Tuhan yang hebat Tuhan yang luar biasa Di dalam hidup kami Tuhan saat ini Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit Yang ada di kamar-kamar isolasi Karena virus Corona Yang mungkin sedang berjuang di ICU Untuk bertahan hidup Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan Supaya kalau Tuhan berkenan Tuhan menyembuhkan mereka Lewat tenaga medis Lewat dokter Lewat suster Lewat obat-obatan dan makanan yang mereka minum Biarlah sungguh Tuhan yang memulihkan mereka Dan menyembuhkan mereka Tuhan kami juga rindu Biarlah di tengah-tengah sakit mereka Mereka boleh mendengarkan Tentang cerita Tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan Bagi manusia Dan kami rindu ada orang-orang Yang Tuhan pakai untuk memberitakan Tentang Tuhan Yesus Sehingga mereka mungkin yang belum percaya Kepada Tuhan Kami juga berdoa ya Tuhan Untuk teman-teman kami Kami yang mungkin sedang sakit Untuk keluarga kami yang hari ini sedang sakit Kami memohon Tuhan juga menolong Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan memulihkan mereka Lewat obat, lewat makanan, lewat istirahat mereka Karena Tuhanlah yang berkuasa Tuhanlah yang paling hebat Tuhanlah tabib dari segala tabib Dokter dari segala dokter Karena itu kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan Terima kasih Tuhan untuk ceritamu Terima kasih untuk setiap Apa yang diberitakan Biarlah sungguh-sungguh kami boleh Mengingatnya Bahwa kami punya Allah Sang tabib dari segala tabib Kami punya Tuhan yang luar biasa Dan yang berkuasa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan kami bersyukur Amin Oh iya Ayat alfalan kita Diambil dari Yeremia Pasal yang ke-17 Ayat yang ke-14 Bunyinya begini Sembukanlah aku ya Tuhan Maka aku akan sembuh Selamatkanlah aku Maka aku akan selamat Sebab engkau lah Kepujianku Ulang ya Yeremia 17 ayat 14 Sembukanlah aku ya Tuhan Maka aku akan sembuh Selamatkanlah aku Maka aku akan selamat Sebab engkau lah Kepujianku Ya Ingat ayat ini Dan mari Anak-anak Kita terus berdoa Untuk bangsa dan negara kita Kita berdoa buat orang-orang Yang sedang terbaring sakit Supaya Tuhan menolong Dan Tuhan menyembuhkan Biarlah kamu mengingat cerita ini Dan kamu boleh terus bersyukur Karena punya Allah yang luar biasa Anak-anak Anak-anak Ceritanya tadi Masih ya Hmm Kita punya Tuhan yang bisa menyembuhkan Tuhan yang berpuas Anak-anak yang udah bosen ya Pengen jalan-jalan kayaklah sefen-fen Bisa Mereka jalan-jalan disini aja Bisa Bisa Kita bisa daki gunung yang tinggi Bisa turun ke lebah yang dalam Bisa lihat padang rumput Malah kita bisa terbang Terbang jalan-jalan dunia ya Kudaki-daki gunung yang tinggi Kita bayangkan Kami kita memuji Tuhan Kita bayangkan Pemandangan yang ada Kita bayangkan Tuhan ada bersama kita Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi Semuanya berdiri Berdiri Kudaki-daki Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi Turun-turun-turun-turun lembah yang dalam Berhentas di badanku Berhentas di badanku Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas yang di bawah Engkau ada Di suka kau ada Di dukaku kau ada Karena engkau lah Yesusku Ku terbang 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 Kau ada di atas dan di bawah kau ada Disuka kau ada di rumahku kau ada Karena engkau Yesus Di kanan kau ada di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Disuka kau ada di dukanku kau ada Karena engkau Yesus Senang ya kalau saya lihat Kita punya Tuhan Yesus yang terus berserta dengan kita Saat kita senang, saat kita susah ada Tuhan Yesus Nah anak-anak kita juga bersyukur ya Walaupun kita sekarang di rumah Tidak bisa berkumpul bersama Tapi kita juga dapat mendengarkan cerita firman Tuhan Kita juga dapat beribadah secara online Hari ini, oh iya loh selupa Jangan lupa ya Untuk persembahan Tulis di amplop Tulis tanggal di amplop Nanti kalau kita sudah berkumpul bersama Jangan lupa di bawah Ada lagi pengumpannya loh selia Sudah Kita berdoa bersama yuk Terima kasih Tuhan kau terus menyertai kami Dikalah kami senang Kami dapat bermain kau ada Dikalah kami sekarang sedang sedih Tidak bisa kemana-mana Tuhan juga ada menemani kami Tuhan Tolonglah kami Kami sekarang sedang kesulitan Karena adanya virus corona Tolong Tuhan Agar Tuhan segera memberikan Kebijaksanaan Kepada para pemimpin bangsa kami Agar mereka dapat Memberikan Kebijakan-kebijakan yang tepat Tuhan juga tolong kepada penelitik Pada dokter Pada tim medis Agar dapat segera Mengatasi virus ini Terima kasih Tuhan Dikala pandemi ini Kami tetap dapat Mendengarkan firmanmu Kami tetap dapat Beribadah secara online Kami berharap Agar ke depannya Kami dapat segera Berkumpul kembali Di gerejamu Terima kasih Tuhan Yesus Amin Muka-muka kita cepat Kita ketemu lagi Anak-anak Kita ketemu beribadah Bersama di sini Sudah kangen ya Sama anak-anak Sekarang juga kita Mau pulang Karena kita habis ini Harus stay at home Ya enggak loh Suli ya Stay at home Oke Dadah Sampai jumpa Minggu depan Bye 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 Terima kasih.